Sosok kekasih anak pedangdut Iis Dahlia yakni Lutfi Agizal kini menjadi sorotan publik Apalagi setelah tanggapannya tentang hubungan artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora Kali ini Lutfi Agizal gantian menyoroti makna dari kata anjay yang juga kerap diucapkan oleh Rizky Bilar Melalui unggahan akun Instagram pribadinya terlihat Lutfi Agizal berbincang dengan seorang dokter ilmu pendidikan bahasa Yakni dokter Tommy Yudiawan M. Hum Meski hanya cuplikan Lutfi Agizal merasa bahwa makna kata anjay harusnya tidak diucapkan Pasalnya kata anjay dinilai Lutfi Agizal bisa merusak moral bangsa Berarti seperti ini ya pak saya rekap Apabila ada publik figur dan tokoh yang sudah terlanjur mengucapkan kata tersebut Alangkah lebih baiknya itu minta maaf ujar Lutfi Agizal Karena telah menyiarkan kalimat yang bermakna bisa buruk bagi masyarakat umum Selanjutnya para publik figur atau para tokoh tersebut lebih baik untuk takedown konten atau apapun sesuatu yang ada Unsur kalimat anjay, anjerit, bangsat yang tadi kita bahas itu buruk tandasnya Unggahan Lutfi Agizal tersebut lantas langsung mendapatkan tanggapan dari Rizky Bilar Melalui kolom komentar, Rizky Bilar malah melontarkan candaan dengan menuliskan kata anjay Meski telah dihapus, jejak komentar Rizky Bilar masih terlihat jelas Hal tersebut diketahui melalui tangkapan layar kolom komentar Instagram Ad Lutfi Agizal yang diunggah kembali oleh akun TikTok ad anjay Iri bilang anjay, tulis Rizky Bilar Bukan hanya Rizky Bilar saja, para rekannya pun turut memberikan komentar Seperti sahabat Rizky Bilar yakni Haris Friza yang malah menuliskan kata anjay berulang kali Anjas, anjas, anjayi, anjayi, ujar Haris Friza Selain itu ada juga rekan artis Rizky Bilar yakni Ijal Muhammad yang ikut memberikan komentar Ada apa sih ini rame-rame, gue nitip sendal dulu ya Mau sholat maghrib nanti balik lagi, anjayi, tulis Ijal Muhammad Berbeda dari yang lainnya, artis Aditya Suryo Saputro memberikan komentar tentang maksud dari kata anjay Menurut versinya, sorry brother, cuma sedikit koreksi dari sudut mata gue Kata anjay, sekarang lebih ke bahasa pergaulan di luar arti yang sebenarnya Seperti wah, keren, gokil dan lain-lain, tulis Aditya Suryo Saputro Lebih keluapan bahasa di luar dari konteks arti sebenarnya Ucap teman dari Rizky Bilar yang satunya lagi Itu saja informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!